Yang tidak biasa bagi saya adalah ketika unjuk rasa itu kemudian disuruh untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan ekstra yang kemudian bertentangan dengan hukum. Sorry to say, harus saya katakan bahwa isu-isu yang dilakukan oleh aktivis demonstran itu dengan tanpa menafikan yang lainnya, memang hanya segelintir saja yang sebenarnya paham dengan isu-isu yang mereka angkat. Contoh, undang-undang cipta kerja. Jangankan misalnya mahasiswa, jangankan misalnya pelajar. Banyak politisi, aktivis yang sebenarnya masih belum tahu subtansi soal undang-undang cipta kerja yang menjadi polemik plus minusnya dan seterusnya. Yang mengemuka adalah soal sentimen perlawanan, yang mengemuka adalah sentimen anti-pemerintah tanpa didasari pada satu rasionalitas gerakan yang nyata. Ini yang saya selalu mengatakan bahwa tidak mungkin aksi demonstrasi itu tidak ditunggangi. Pasti ditunggangi. Siapa yang menunggangi? Satu, bisa teman kelas, bisa teman kosan, bisa aktivis mahasiswa, bisa juga segelintir-gelintir elit. Yang kemudian punya kepentingan dengan undang-undang cipta kerja ini. Merasa tidak nyaman dengan undang-undang cipta kerja ini. Maka kemudian mereka diarahkan untuk melakukan protes ke DPR, di HI, dan istana negara. Dalam konteks itu, saya sudah paham bahwa ini tidak ada yang salah dengan mobilisasi itu. Yang salah adalah ketika mahasiswa, kelompok buruh, dan siswa ini kemudian dihadirkan pada kesadaran palsu. Mereka tidak tahu apa-apa, kemudian dimobilisasi untuk kepentingan orang yang memobilisasi. Yang kedua, seringkali para pengunjuk rasa ini menari indah di atas tabuhan genderang orang yang nyuruh. Ini yang kemudian terjadi seringkali. Kalau dicek misalnya, mereka yang ditangkap. Kalau dicek, mereka yang rusuh. Kenapa terjadi semacam itu? Mereka tidak tahu apa-apa. Ngerti tidak isu dengan undang-undang cipta kerja? Tidak tahu tuh, misalnya. Ataupun ketika misalnya ada investigasi sejumlah media soal keterlibatan anak dalam demonstrasi. Motifnya satu, ikut-ikutan, solidaritas antar teman. Yang ketiga adalah karena ada yang ngajak. Jadi ini yang saya bilang bahwa ada sebenarnya aktor intelektual yang mencoba untuk memberikan kesadaran palsu dengan memprovokasi emosi mahasiswa, evosi masyarakat, emosi pelajar untuk melakukan satu protes dan perlawanan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.